Kisah Mia Audina yang tak mau sakiti hati rakyat Indonesia usai ke Belanda Kerap kali dicap sebagai pengkhianat Siapa sangka jika Mia Audina tidak pernah mau menyakiti hati rakyat Indonesia setelah dirinya menjadi warga negara Belanda Mia Audina merupakan salah satu aset belutangkis Indonesia yang terpaksa harus membela Belanda Karena terbentur aturan pasca menikah dengan pria bernama Thailio Lopman pada 30 Maret 1999 Yang merupakan warga negara negeri kincir angin Dilansir dari situs olahraga historia, selepas menikah dengan suaminya Mia Audina absen lama dari pelatnas karena harus ikut pindah ke Belanda Sempat mengajukan permohonan tetap menjadi sekuat pelatnas Indonesia walaupun berlatih di Belanda Keinginan Mia Audina ditolak mentah-mentah hingga akhirnya memutuskan keluar dari sekuat bulutangkis Indonesia Dan menjadi bagian dari bulutangkis negeri kincir angin Padahal kala itu banyak yang berharap Mia Audina bisa menjadi penerus Susi Susanti Karena dianggap memiliki kualitas permainan yang baik dan mental yang sangat kuat di lapangan Terbukti ketika diturunkan di partai terakhir pada final piala Uber 1994 dan 1996 Mia Audina berhasil menjawab kepercayaan tersebut untuk mempersembahkan kemenangan bagi tim bulutangkis putri Indonesia Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka Mia Audina memilih berpindah ke warga negaraan dan akhirnya resmi membela Belanda sejak tahun 2000 Di turaman internasional dan Indonesia harus kikicari Karena setelah kepergiannya, generasi tunggal putri tanah air mandek hingga saat ini Tetapi menariknya ketika banyak yang mencap dirinya sebagai pengkhianat Mia Audina ternyata tetap menganggap kalau Indonesia merupakan tanah kelahirannya Apapun cerita yang terjadi pada saat itu Ia tetap tak bisa menyangkal kalau dirinya lahir dan besar di Indonesia Tidak ada alasan yang tepat untuk membuat publik pecinta tanah air sakit hati Ketika harus melihatnya bermain di bawah bendera lain Terlalu sensitif bagaimanapun saya dulu dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia Tuturnya dikutip kompas 16 Maret 2004 disadur dari historia Bahkan karena tak ingin menyakiti hati rakyat Indonesia Mia Audina selalu meminta pada Belanda untuk tidak mengikut sertakannya Di setiap turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di tanah air Hal itu tampak begitu jelas Ketika tidak ada namanya dalam skuad Belanda yang berlagak di Piala Uber 2008 Yang diselenggarakan di Jakarta Tak hanya di Piala Uber, Mia Audina juga selalu walk over dari turnamen Indonesia Open Saya tetap tidak akan tampil di Jakarta Saya mesti menghargai masyarakat Indonesia juga saya sendiri Sejak usia 14 tahun, saya memperkuat Indonesia Lalu tiba-tiba di hadapan menonton Indonesia, saya tampil untuk Belanda Ujar Mia Audina dikutip dari media pikiran rakyat Sesungguhnya saya tetap ingin menjadi pemain Indonesia Meski bermukim di Belanda Namun ketika itu, aturan PBSI tidak memungkinkannya Ya, mau bagaimana lagi? Pungkasnya Mia Audina memutuskan gantung rakyat setelah meraih medali perak keduanya di Olimpiade Athena 2004 Dimana sebelumnya, ia berhasil meraih medali perak di gelaran Olimpiade Atlanta 1996 Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah Salam olahraga Terima kasih telah menonton!